Terima kasih. Dan tahun 1998, beliau dipromosikan sebagai Doctor of International Law di State University of Leiden, Netherlands. Dan mungkin saya sampaikan beliau banyak milifikasi baik secara nasional maupun internasional, memiliki segudang pengalaman baik secara akademis maupun praktis, baik secara nasional maupun internasional juga. Dan beliau juga aktif dalam menulis berbagai buku sejak tahun 2006 sampai saat ini. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai co-founder dari Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, APPD. Profil singkat yang dapat saya bacakan, sebelumnya mungkin saya sampa dulu. Selamat siang, Prof. Supancana. Selamat siang, moderator Pak Catur. Sehat selalu? Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Salam buat semuanya. Senang sekali kami hari ini kehadiran, Prof. sebagai narasumber dalam webinar kita hari ini, Prof. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan dari beliau dalam 15 menit ke depan. Silahkan, Prof. Baik. Terima kasih, moderator, atas perkenalannya. Sesuai dengan apa yang diminta oleh Panitia, saya akan menyampaikan materi tentang pemrosesan data pribadi, kewajiban dan tanggung jawab pengendali data dan pemroses data. Slide selanjutnya, kalau boleh. Next slide. Ini adalah sistematika, kita akan mulai dari pengantar, kemudian berbicara sedikit banyak tentang pemrosesan data pribadi, kemudian bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengendali dan pemroses data, dan juga prospek ke depannya seperti apa. Next slide. Slide selanjutnya, ya. Iya. Ijinkan saya pertama-tama memperkenalkan tentang Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia. Ini didirikan tahun 2020, ya. Ini kita didirikan untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, karena di dalam desain yang sedang dibuat oleh pemerintah, berkerjasama dengan berbagai pihak, diperkirakan setelah lahirnya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, itu akan diperlukan sekitar 155 ribu DPO, Data Protection Officer, ya. Pejabat Pelindungan Data Pribadi yang tugasnya memastikan compliance terhadap aturan-aturan tentang pelindungan data pribadi. Dalam konteks itu, maka APBDI sudah menyelenggarakan pelatihan Certified Data Protection Officer sebanyak lima kali. Kita tadinya mentargetkan bahwa sampai akhir 2021 kita menghasilkan sekitar 100 Certified DPO, tetapi ternyata pesertanya jauh lebih banyak, ya. Ada sekitar 153 peserta yang mengikuti Certified Data Protection Officer's Training yang terdiri dari berbagai kalangan. Baik fintech companies, telecommunication companies, insurance companies, kemudian pemerintah, ya. Bank-bank pemerintah dan bank-bank swasta. Dan dari 153 peserta itu, 52 diantaranya background-nya hukum. Karena memang di negara manapun, data protection officer itu pada umumnya background-nya hukum karena memang harus comply dengan peraturan-peraturan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Dan oleh karena itu memang DPO sangat diperlukan keberadaannya. Kita juga mengantisipasi agar ketika berlaku Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Maka DPO bisa berperan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang, ya. Dan terutama dalam konteks materi yang akan dibicarakan oleh saya terkait dengan pemerosesan data. Sekarang kita mulai tentang pemerosesan dan pengelolaan data. Kita bagi apa yang disebut dengan pemerosesan data. Kemudian bagaimana pentingnya konsen daripada data subjek atau persetujuan data subjek. Kemudian kebijakan tentang privasi yang perlu dimiliki oleh setiap pengendali data. Kemudian data processing agreement antara data controller dengan data processor. Kemudian soal keamanan processing dan di mana peran daripada data protection officer. Selanjutnya, next slide. Ya, kalau kita berbicara tentang cakupan pemerosesan data, menurut rancangan Undang-Undang PDP, ada tentang perolehan dan pengumpulan data, pengolahan dan penganalisaan data, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan, kemudian penampilan, pengumuman, transfer, penyebar luasan atau pengungkapan, sampai dengan penghapusan atau pemusnahan. Next slide. Ya, kalau kita berbicara tentang persetujuan, by definition, katanya, any freely given specific, informed, and ambiguous, unambiguous indication of the data subjek's basis, by which he or she, by a statement, or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her. ya, dan kesepakatan itu atau persetujuan itu bisa dilakukan dengan tegas, express consent, secara tidak tegas, implied consent, secara tertulis, written consent, maupun secara tidak tertulis, atau oral consent. Slide selanjutnya, ya, dalam konteks pemerosesan, ya, maka perlu ada privacy notification atau privacy policy yang dilakukan oleh data controller, ya, terhadap data subjek. Dan itu mencakup dua hal, yaitu hal-hal yang harus dicakup dalam data protection policy, versus, versi daripada RU PDP, dan juga berdasarkan international best practices. Next slide. Ya, kalau berdasarkan RU PDP, ya, maka setiap data protection policy itu setidak-tidaknya memuat tentang informasi tentang legalitas pemprosesan data, karena data tidak boleh diproses secara illegal, secara unlawful, ya. Kemudian, apa tujuan, jenis, dan relevansi pemprosesan data, bagaimana periode retensinya, apa rincian mengenai informasi yang diproses, jangka waktu pemprosesan, sampai dengan hak-hak data subjek yang harus dihormati. Next slide. Berdasarkan international best practices, ya, maka privacy notification itu harus mencakup misalnya informasi tentang identitas dan details contact daripada pengendali data dan perwakilannya, dan juga DPO yang ditunjuk, data protection officers yang ditunjuk. Juga terkait dengan maksud daripada pengendali data untuk memproses data pribadi dan dasar hukumnya, kemudian kepentingan yang sah daripada pengendali data dan pihak ketiga, dan lain sebagainya, ya. Next slide. Ini juga adalah lanjutan daripada aspek-aspek yang terkait dengan privacy notification based on international best practices. Kalau kita berbicara tentang international best practices, itu dasarnya banyak, ya. Ada OECD Guidelines 1980 yang sudah diperbarui 2010, ada APEC Privacy Framework dalam kalangan Asia Pasifik, ada ASEAN Framework Policy Framework, dan lain sebagainya, ya. Juga yang terakhir tentu adalah European Union General Data Protection Regulation yang mulai berlaku tahun 2018. Next slide. Biasanya, di dalam pemrosesan data, tidak seluruhnya dilakukan oleh data kontroler. Dalam hal-hal tertentu, tentu dilakukan oleh data prosesor yang ditunjuk oleh data kontroler. Dan tentu saja, apa yang dilakukan oleh data prosesor itu harus dipastikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi, terutama yang terkait dengan tanggung jawab daripada data kontroler. Oleh karena itu, biasanya antara data kontroler dengan data prosesor dibuat apa yang disebut dengan data processing agreement. Ini adalah isi daripada data processing agreement sebagai checklist buat kita semua. Next slide. Kemudian, di dalam pemrosesan data, satu hal yang harus diperhatikan adalah tentang keamanan data. Dan kalau kita berbicara tentang keamanan data, maka kita bicara tentang data integrity, data availability, dan juga data secrecy atau data confidentiality. Next slide. Ini adalah peran daripada data protection officers. Pertama, memastikan kepatuhan kepada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Kemudian, memastikan perlindungan terhadap data pribadi dari data subjek. kemudian membantu dalam melaksanakan data protection impact assessment atau DPIA, menyiapkan privacy policy, menyiapkan data bridge policy, menjadi penghubung dengan regulator, menyiapkan model contractual clauses dalam hal terjadinya transfer of data, termasuk transboundary flow of personal data, kemudian menunjuk data processor, dan juga memberikan advice kepada pengendali dan pemroses data. Next slide. Sekarang bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengendali dan pemroses data. Kita lihat kewajiban dan tanggung jawab pengendali data, maupun kewajiban dan tanggung jawab dari pemroses data. Next slide. Slide selanjutnya. Ini tentang kewajiban dan tanggung jawab pengendali data. Next slide. Kita lihat apa inti daripada kewajiban pengendali data. Misalnya, menyampaikan privacy notification atau privacy policy, menunjukkan persetujuan dari data subjek, menyampaikan informasi kepada data subjek dalam hal terjadi perubahan informasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7x24 jam, menghentikan pemrosesan data jika data subjek menarik kembali persetujuannya, menghentikan pemrosesan data dalam jangka waktu 3x24 jam atas dasar permintaan penarikan kembali persetujuan oleh data subjek, menunda atau membatasi pemrosesan data, melindungi data pribadi, melindungi data dari pemrosesan ilegal, kemudian sampai dengan merekam semua kegiatan pemrosesan, yang disebut dengan ROPA, Record of Processing Activities. Next slide. ini juga lanjutan dari kewajiban pengendali data, memberikan akses kepada data subjek, karena data subjek punya data hak akses, memperbaiki data, menjamin keakurasian, kelengkapan, dan konsistensi, dan lain sebagainya, termasuk menunjuk seorang data protection officer. Next. Sedangkan ini adalah tanggung jawab dari pengendali data. Sudah-sudah sekalian, pada dasarnya, pengendali data adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mematuhi ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi, terutama terkait dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan perlindungan terhadap hak-hak data subjek. Kemudian, sepanjang pemroses data melakukan pemrosesan data yang sesuai dengan instruksi dari pengendali data, maka tanggung jawab tetap ada pada pengendali data. Jadi, ini sangat penting untuk memahami tentang kewajiban dan tanggung jawab dari data controller. Slide selanjutnya, ini adalah tentang kewajiban dan tanggung jawab pemroses data. Slide selanjutnya, ini adalah rincian daripada kewajiban pemroses data. Jadi, kewajiban pemroses data, pemroses data pada dasarnya melaksanakan kegiatan pemrosesan berdasarkan instruksi dari pengendali data. Oleh karena itu, pemroses data juga wajib mematuhi apa yang menjadi kewajiban dari pengendali data, termasuk memberikan perlindungan yang memadai atas data pribadi dari data subjek. Selanjutnya, ini adalah tanggung jawab dari pemroses data. Jadi, kalau terjadi sesuatu, sepanjang pemroses data melakukan pemrosesan data sesuai dengan instruksi atau perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh pengendali data, maka tanggung jawab tetap berada pada pengendali data. Dan di sini berlaku prinsip vicarious liability. Di dalam hal, pemroses data melakukan kegiatan pemrosesan yang tidak sesuai dengan instruksi atau perintah dan tujuan yang ditetapkan oleh pengendali data, maka pemroses data dapat dimintakan pertanggung jawabannya terkait pemrosesan data yang dilakukan. Jadi, pemroses data wajib untuk mengikuti apa yang menjadi instruksi dari pengendali data. Dan arah ke depannya, kita tahu bahwa sudah tujuh kali masa sidang pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi di Komisi 1 DPR, maupun belum tercapai kesepakatan. Kita harapkan dalam waktu segera RUU ini dapat segera disepakati dan menjadi undang-undang. Dan untuk mengantisipasi berlakunya undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan mendukung kegiatan bisnis, maka perlu dilakukan atau ditingkatkan sosialisasi dan kesadar tahuan serta implementasi perlindungan data pribadi baik pada sektor publik maupun privat sesuai dengan berbagai standar yang berlaku. Kepatuhan akan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi dan perlindungan terhadap hak-hak data subjek juga harus diterapkan dalam setiap tahap kegiatan pemrosesan data, baik yang langsung dilakukan oleh pengendali data maupun oleh pemroses data. Dan kejelasan tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik pengendali data maupun pemroses data akan meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi. Dan untuk mendukung pengendali data dan pemroses data maka kita lihat di sini peran daripada data protection officers sangat penting. Di dunia internasional DPO ini katanya dianggap sebagai one of the sexiest job in the digital era. Demikian yang dapat saya presentasikan dalam waktu yang singkat semoga bermanfaat saya kembalikan selanjutnya kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih.